Oke, baiklah Sobat Kicamania, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari teman kita ya Pertanyaan ini bagus, om susah sekali mengajari trotol mandi keramba, bahkan sampai ke pastol Sesudah mabung khususnya, itu susah sekali masuk keramba Terus yang kedua, susah sekali dia buat mandi, berenang di dalam keramba, bagaimana solusinya? Nah, di video ini akan kita jawab secara langsung Sobat Kicamania Banyak yang belum tahu ini, jadi harap perhatikan 8 menit ke depan penjelasan kita ini Dan khususnya juga untuk burung yang baru saja mabung atau sebelum mabung Tips akan kita berikan di dalam video ini Nah, jadi hal yang perlu kita perhatikan mengajari trotol mandi keramba itu Ya, itu dari segi umur, kita perhatikan dulu Kalau umurnya 1 bulan ke bawah, itu tidak kita paksakan mandikan, melainkan disemprot-semprot tipis Nah, khususnya di peternakan kami, mengajari trotol mandi keramba itu di usia 2 bulan Ya, artinya mendekati waktu pengiriman keberangkatan pelanggan-pelanggan kami yang inden Nah, itu baru, kencang-kencangnya kita proses pencemuran dan mandi Nah, jadi solusinya buat trotol kalian atau pastol yang baru saja mabung, susah sekali mandi keramba Ya, kalian harus semprot tipis-tipis dulu, ya, seperti yang kita lakukan ini Dan airnya tidak usah penuh, nanti dia takut kalau air itu penuh Jadi burung ini ada yang istilahnya itu kaget melihat air yang penuh di dalam keramba Dan terkadang juga dia takut dilihat oleh keberadaan manusia Jadi kita tinggalkan saja, nanti dia akan mandi sendiri, walaupun airnya sedikit Nah, jadi itu cara kami ya, Sobat Kicomani Ajarin trotol itu mandi keramba di usia 2 bulan Ya, 3 bulan, 4 bulan, sebelum dia mabung, sampai dia sesudah mabung, ya, seperti ini Ya, otomatis dia kan masih sedikit-sedikit belajar mandi keramba, masih pelan Nah, tetapi nggak usah khawatir, Sobat Kicomani Nanti dia akan terbiasa mandi sendiri Nah, langsung kita praktekkan, ini perdana mandi, ini usianya masuk 2 bulan Anggaplah 2 bulan, trotol ini Ya, perdana mandi, kita semprotkan, kita masukkan keramba Pertama itu dia bengong, nah ini jadi pertanyaan kalian, kenapa sering bengong bang? Padahal udah disemprot, udah dipancing, ya, udah dibasahin Dan, kalian harus perhatikan juga, jangan langsung kalian isi air itu penuh-penuh Kalian masukkan burung kalian yang baru saja ingin belajar mandi, otomatis dia kaget dan takut, ya Nah, isilah air di dalam keramba, itu sedikit saja Sobat Kicomani Yang penting dia bisa mandi dan berani turun ke bawah, turun ke bawah untuk mandi Nah, itu cara yang paling benar Nah, jadi sekali lagi kami sampaikan, kebanyakan pemula ini tidak tahu cara memandikan trotol Ya, apalagi perdana mandi, ya Mengajari trotol mandi keramba itu airnya yang sedikit, itu yang pertama Terus yang kedua, airnya jangan diisi penuh Sudah isi penuh, kalian buka keramba, pintu keramba, kalian masukkan burung kalian ke dalam keramba Apalagi burung kalian susah masuk keramba, kalian tangkap, otomatis bengong Nah, coba perhatikan burung ini Burung ini kita masukkan ke dalam keramba, ya, tidak kita tangkap Kita tunggu dulu sekitar 10 menit, 15 menit kita semprot Dia mau turun dan mandi Dikarenakan apa? Dikarenakan airnya sedikit Airnya tidak penuh Nah, inilah cara yang paling efektif Apabila kalian ingin mengajari trotol cepat mandi keramba Nah, satu masalah sudah beres Sobat Kicomani Mengajari trotol mandi keramba, perdana, seperti itu caranya Ya, boleh sambil semprot, airnya sedikit saja, tidak usah penuh di dalam keramba Terus yang kedua, mengajari pastol yang susah mandi keramba Ketika selesai mabung Atau sebelum mabung, ya, dia sudah mutasi Ekornya juga sudah copot Atau posisi dorong ekor Boleh tidak dimandikan posisi dorong ekor? Boleh, jawabannya boleh Asalkan ekornya itu sudah 45% atau 50% Ya, itu cara kami Dan mengajarinya itu juga pelan-pelan Tekniknya sama Airnya sedikit, kita semprot-semprot bagian kepala, kaki, tangkeringan Ya, kalian lihat tangkeringan itu basah Kita harus semprot Dan semprot juga bagian perut, punggung, dan ekornya Juga bulu kapas Habis itu kita tunggu Airnya, takarannya juga segitu Sobat Kicomani Nanti dia mandi sendiri Buat pastol yang susah mandi keramba Ya, diajarinya pelan-pelan Sama kayak mengajari trotol ini Nah, cuman yang membedakan di sini, ya Trotol dan juga pastol itu Kalau trotol mandikannya itu cepat, ya Kalau pastol itu lama Karena trotol ini belum begitu kuat Sobat Kicomani, ya, kalau dia kedinginan Beda dengan pastol Karena pastol itu sudah kuat fisiknya, ya Makanya kalau banyak pelanggan kita ini Yang mau mesen pastol Pengiriman sampai se-Indonesia itu bisa kita kirim Karena fisiknya kuat, ya Perjalanan darat Habis itu disambung naik pesawat terbang Itu bisa Seperti pengiriman ke Kalimantan kemarin Nah, buat trotol yang susah mandi keramba Kemudian dia ini susah sekali Turun ke bawah atau mandi Ya, mandi sendiri Solusinya satu Kalian semprot seluruh badannya Ya, semprotnya tipis-tipis Dan ditunggu Nanti dia akan turun sendiri Nah, semprotnya itu bertahap Misalnya dia nangkering seperti ini Kalian semprot Airnya juga disemprot Tangkeringan kakinya Kukunya Ya, kepalanya Nanti dia akan mandi sendiri Turun sendiri Apalagi kalian jangan terlalu dekat dengan keramba Kita sedikit mundur Kita lihat dari jauh Nanti dia mandi sendiri Ya, kalau kalian di depan mata seperti ini Belum tentu dia mau langsung mandi Ya, belum tentu langsung turun mandi Solusinya kita sedikit menjauh Dan kita tunggu saja Boleh juga sambil dijemur Kalau untuk usia terotol Dua bulan, tiga bulan Nah, yang di depan kita ini Usianya sudah tiga bulan Ini pesanan orang Aceh Indenan orang Aceh Dan satu hal lagi Yang paling penting di sini Ya, ada kalanya Kita tidak mengetahui Tipe kalburung Ada dia itu Memang tidak mood Mau mandi Ya, kita paksakan mandi Seperti Yang di depan kita ini Ini sedang tidak mau mandi sebenarnya Tapi kalau penjemuran Dia mau Penjemuran tipis-tipis Gen B3 Pesanan orang Aceh Indenan orang Aceh Ya, belum kita kirim Karena usianya ini Pengiriman kita itu Tiga bulan setengah Nah, dia ini susah mandi Tapi kalau sudah disemprot Dia mau mandi Di dalam cepuk Dia mandi Ya Kita mandikan ke keramba Itu cepat Dia bisa mandi langsung Tapi kalau besoknya Ya Tipe kal dia ini Tidak suka mandi Setelah mandi Besoknya kita mandikan lagi Dia tidak mau mandi Karena dia memang Mandinya jarang Nah, ini sudah menjadi Karakter burung Ya, karakter burung itu Jadi mandi itu Tidak tiap hari Kalau murai batu Di peternakan kita Apalagi gen B3 Kita perhatikan Sampai ke pelanggan-pelanggan Kita yang sudah sering juara Itu mandinya Bang, cuma dua kali Seminggu itu Hanya dua kali Nah, itu kata mereka Yang sering menjuarai Gen B3 kami Ya Sampai di sana Bagaimana mereka paham Bagaimana cara Memandikan Murai gen B3 Nah, kemudian setelah selesai Boleh kita anginkan Kemudian kita kerodong Boleh langsung dikerodong Bang Jawabannya boleh Tapi buka sedikit Ya, untuk ruang udara Nah, atau kita tutup Seperti ini Ya Tutup di atasnya itu Dengan kerodong Supaya tidak kepanasan Dan didampingi Burung-burung masteran Juga tidak masalah Dengan jarak yang cukup jauh Seperti ini Asalkan jangan terlalu jauh Oke, Sobat Gecomania Itu saja video kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Di video yang selanjutnya Mudah-mudahan bermanfaat Informasi ini Buat kalian yang ingin inden Jangan ragu Langsung saja ke WA kami Sampai jumpa Di video yang selanjutnya Terima kasih telah menonton